Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Inilah rumah Nur Yatin warga desa Balerejo kecamatan Welingi, Kabupaten Blitar yang rusak akibat tertimpa longsor tebing setinggi 10 meter. Ruang tamu janda 57 tahun ini tertimbun tanah. Bahkan dindik rumahnya jebol sehingga material longsor masuk ke dalam rumah. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bahu-membahu membersihkan material longsor. Saat longsor terjadi, Nur Yatin sedang berada di dalam rumah. Mendengar ada suara gemuruh dari samping rumahnya, Nur Yatin langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian itu, Nur Yatin mengalami kerugian hampir 20 juta rupiah. Saya di luar, tidak berani masuk rumah, kan hujan kuat sangat tuh. Terus tiba-tiba? Tiba-tiba saya melihat itu pohon coklat itu jalan-jalan itu asak-asak-asak. Saya lari ke depan itu menengah, ih, saya sudah lari ke belakang. Karena yang pendek bukitnya akan belakang. Depan itu tinggiran bukitnya, saya lari ke sana takut. Terus bangunan yang rusak ini apa, bu? Itu ya dinding aja. Di desa Balerejo, ada dua rumah warga yang terdampak longsor, yakni rumah Nur Yatin dan Kateno. Selain rumah, di Kabupaten Blitar ada empat jalan yang tertimpa longsor, bahkan ada yang menutup akses jalan. Untuk kejadian hujan kemarin sore, untuk wilayah ini ada di satu desa di Balerejo. Dari laporan kemarin ada lima titik, ternyata pada hari ini kita ketemukan satu desa di ada enam titik. Untuk keparan yang paling parah, dari rumahnya Buri Nur Yanti ini. Kemudian satu lagi ada kejadian longsor di wilayah tempatan doko. Penghubung desa antara setorja sama resab ombo tertutup total. Hari ini baru kita lakukan pembersihan pembekaan jalan. Akibat longsor ini juga memutus saluran air bersih untuk kebutuhan warga di dua desa. Bahkan satu dusun di desa Tegal Sari, Kecamatan Welingi terputus saluran airnya. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV Bersambung desa Tegal Sari, Kecamatan Welingi terputus saluran airnya. Kecamatan Welingi terputus saluran airnya. Berita terputus saluran airnya.